Hai halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengaktifkan sinkronisasi kontak di akun Google pada HP realme c51 dan HP realme seri yang lain kalian bisa coba di seluruh HP 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 Android ya Oke langsung mulai di sini kalian bisa masuk di setelan lalu di setelan kalian masuk dulu disandi dan akun dia cari akun Google nya kemudian sinkronisasi akun pastikan ini aktif ya kontak ini aktif Jadi kalau ini udah aktif otomatis kontak yang ada di HP kalian itu disinkronkan lalu kembali masih di setelan cari di sini Google setiap HP ada informasi Google seperti ini di pencet aja ini membutuhkan koneksi internet silahkan siapkan koneksi internet data ataupun wifi Scroll di sini sebelum Scroll silahkan pilih dulu email yang mana ingin di pakai untuk sinkronisasi kontak misalnya email ini ke tinggal pilih emailnya setelah pilih emailnya Scroll kebawah cari di sini setelan untuk aplikasi dari Google Oke lalu di sini sinkronisasi Google kontak muncul seperti ini 1234 ini status untuk sinkronisasi juga sing juga sinkronkan kontak perangkat import kontak sim dari pertama dulu dari sini pastikan ini aktif dan kalau tadi sudah mengaktifkan menu seperti yang saya jelaskan di awal ini otomatis aktif ya Oke ini biarkan aja notifikasi biarkan aja default kalau mau sinkron kan lagi pencet ini tanda lingkaran ini maka dia akan sinkron kembali jadi tampilannya seperti ini juga sinkronkan kontak perangkat kalau ada kontak di HP kalian bisa di backup juga dengan akun Google misalnya ke email ini nah nanti akan dicadangkan ketika ada kontak di perangkat kalian atau di HP kalian kalau seandainya HP ganti HP kalian hilang ganti HP baru dengan dan ingat email beserta passwordnya tinggal diloginkan kontak anda akan hilang enggak akan hilang Oke nah ini aktif kemudian di sini ada import kontak sim kalau seandainya di sim card kalian berisi kontak dan ingin dicadangkan pilih tinjau import ada enam kontak seperti ini bisa pilih import dari sim kemudian selesai jadi kontak yang ada di kartu sim sudah disinkronkan ke akun Google seperti ini tampilannya Oke seperti ini tunggu saja proses sinkronisasinya sampai selesai nah disini sinkronkan kontak anda dengan Google kontak jadi bisa akses di go kontak Google.com biasanya disana akan tampil kontak-kontak kalian ya dengan cara meloginkan kembali email yang ada di perangkat yang lain Oke ini kembali aja ke sini kembali kemudian disini ada penyimpanan dan pemulihan pulihkan kontak ini artinya mensinkronkan ulang ya atau memulihkannya kembali nah saya rasa itu wajah penjelasannya kalau kecepatan bisa diperlambat dengan cara mengatur di settingan pada play playback video YouTube-nya Terima kasih sudah menonton jangan lupa berikan komentar kalau ada pertanyaan untuk tutorial lain tentang kontak cek di sini atau cek linknya di deskripsi pada video ini sehingga di tempatannya menonton lupa seperti ini jika recordings kita untuk melakukan dan akhirnya di atas menonton!